wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemberian sembako ini tentunya dalam rangka memberikan jaring pengaman sosial ya kepada masyarakat kota Tegal karena di tanggal 6 dan 7 kita menjalankan program khusus Provinsi Jawa Tengah kita menjalankan program dari Pak Gubernur bahwa program ini adalah program dua hari untuk tanggal 6-7 di rumah saja ini artinya bahwa 6-7 waktu waktu weekend ini ya ini diharapkan bahwa masyarakat ini seluruh Jawa Tengah khusus kota Tegal ini libur tapi liburnya di rumah ya libur ini di rumahnya sendiri bukan di rumahnya orang lain berarti tidak boleh kepergian dari rumah dan juga diharapkan bahwa jaring pengaman sosial ini bahwa di kota Tegal ini golongan yang tidak mampu ada 14.000 ya terus kita memberikan jaring pengaman sosial sembako itu jumlahnya adalah 27.400 ya jadi 14.000 itu golongan yang tidak mampu 11.000 adalah orang yang terdampak ya karena adanya pandemi ini ya khususnya terdampak adanya program 6 dan 7 di rumah saja karena banyak pedagang maupun masyarakat tidak mampu atau penjual pedagang kelima yang tidak berjualan di luar itu sehingga paling tidak kita bisa meringankan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota karena memberi bantuan berupa sembako saya sangat bahagia saya yungnya di rumah saja jangan lupa follow like dan subscribe sosial media Tribun Jateng terima kasih